Ada seorang pemuda yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir tidak berkutik saat ditangkap tim Opsinal Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari. Tersangka ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Rambutan 1 Kelurahan Wawanggu, Kejumatan Kadia pada Jumat 16 September 2022 sekitar jam 8 malam. Polisi yang melakukan pengeledahan badan tersangka ditemukan 7 saset kecil siap edar diduga berisi sabu dengan berat total 4,20 gram. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari AKP Hamka bilang, dari hasil pemeriksaan sementara tersangka mengaku mendapat barang haram itu dari seseorang lelaki yang masih dalam penyidikan. Tersangka diiming-imingi upah sebesar 100 ribu rupiah jika berhasil mengedarkan 1 gram sabu. Maka tim Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan pembuntutan. Kemudian pada sekitar jam 20.00 Wita, bahwa tim kami melakukan tangkap tangan terhadap seorang lelaki, di mana lelaki tersebut mengakui bahwa berinisial adek. Bahwa lelaki adek ini ditangkap tangan di salah satu rumah kos di Jalan Rambutan di Kelurahan Wawawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Ditambahkan kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari pihaknya masih menyelidiki pemasok barang haram kepada tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka harus mendekam dalam sel tahanan mapol resta Kendari dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.